Soal nomor 2, sedotan berdiameter diketahui D sama dengan 12 mm. Jika dimasukkan dalam gelas berisi Z cair memiliki ketinggian H, berarti H1-nya sama dengan H. Sedotan berdiameter D2 sama dengan 5 mm, H-nya berapa? H2-nya ya yang ditanya. Ini kita menggunakan perbandingan rumus ketinggian aja ya. Berarti H1 per H2 sama dengan 2 gamma cos theta per 2 rho gr ya. Rho gr per 2 gamma cos theta per rho gr. Nah, ini R1, ini R2, berarti ini kita coret aja ya. 2 gamma habis, ini juga habis. Rho gr habis, ro gr habis. Berarti tinggal H1 per H2 sama dengan, ini berbanding terbalik jadinya ya, R2 per R1. Nah, kalau kita mau mencari jari-jari, ini otomatis kan D per 2 ya. D1 per 2, berarti ini juga ya. Nah, tinggal kita lanjutin di sini. Berarti H1-nya H per H2 sama dengan R2, R2 berarti artinya 5 per 2 ya. Terus, yang R1 berarti 12 per 2. Nah, ini boleh dicoret habis. Atau kita balikin aja, H per H2 sama dengan 5 per 2 kali 2 per 12 ya kan. Habis, habis, habis. Jadi, dapat H per, jadi H per H2. H per H2 sama dengan, atau kita kali silang aja kan. Kalau kita kali silang, ini kan jadinya 5 H2 sama dengan 12 H. H2 sama dengan 12 H per 5. 12 H per 5 itu sekitar 2,4 H ya. Sehingga jawabannya adalah yang D.